5 4 3 2 1 0 Halo selamat datang adik-adik semua dalam channel youtube Kak Cetra Nah saat ini kita akan belajar untuk pelajaran tematik kelas 2 tema 8 subtema 1 pembelajaran 1 Tema 8 adalah keselamatan di rumah dan perjalanan Jadi nanti selama tema 8 ini kalian akan belajar bagaimana kalian harus menjaga keselamatan baik di rumah maupun dalam perjalanan atau di semua tempat Nah untuk subtema pertama ini kita belajar tentang aturan keselamatan di rumah Pelajaran ini mempunyai tujuan supaya kalian tahu bagaimana harus menjaga keselamatan kita di rumah kita masing-masing Nah kita langsung pada materi yang akan Kak Citra sampaikan Mari kita simak bersama-sama Udin adalah anak yang patuh pada peraturan Ia selalu mematuhi aturan di setiap tempat Udin selalu mematuhi aturan di rumah Ia juga selalu mematuhi aturan di perjalanan Amati gambar di bawah ini dengan teliti Ya adik-adik bisa amati nih gambarnya Ada gambar yang pertama Udin sedang membantu ibunya Ada gambar yang kedua Gambar yang ketiga Dan gambar yang keempat Coba adik-adik cermati gambarnya Apa saja yang dilakukan Udin pada setiap gambar Apakah kamu setuju dengan apa yang dilakukan oleh Udin? Yang pertama Udin membantu ibunya Dan kakaknya Mutiara juga ikut membantu Membantu ibu dalam memasak Apakah kalian setuju dengan sikap Udin ini? Sikap Udin ini sangat baik Karena mau membantu orang tuanya Kak Citra harap kalian juga mau membantu orang tua kalian Gambar yang kedua adalah Udin menutup pintunya Jika hendak berpergian Mengapa ya kita harus menutup pintu Atau mengunci pintu rumah kita Kalau kita sedang berpergian Yap betul sekali Supaya rumah kita aman Dan tidak dimasuki oleh pencuri Lalu yang ketiga adalah Gambar Udin sedang naik bis bersama teman-temannya Coba adik-adik amati Udin memakai sabu pengaman Mengapa ya ketika kita naik mobil Naik bis harus memakai sabu pengaman Ya betul sekali Itu untuk menjaga keamanan kita Selama dalam perjalanan Gambar yang keempat nih Ini Udin dan teman-temannya sedang menyebrang di jalan raya Tapi amati Udin dan teman-temannya menyebrang di zebra cross Ya tempat untuk kita menyebrang jalan Itu harus pada tempatnya juga adik-adik Yaitu di zebra cross Aturan setiap kegiatan di rumah perlu diperhatikan Aturan itu berguna untuk keselamatan diri kita dan keluarga Udin dan keluarga melakukan setiap kegiatan sesuai aturan Coba adik-adik amati gambar di bawah ini dengan teliti Ya kalian bisa lihat Udin melakukan setiap kegiatan dengan hati-hati Sikap hati-hati merupakan salah satu contoh aturan keselamatan Adik-adik bisa lihat gambar pertama Udin tadi sedang membantu ibunya bersama kakaknya memasak Di situ ibu dan kakak memakai pisau untuk memotong sayuran yang akan dimasak Udin membantu tetapi tidak memegang pisau Hanya mengupas jagung yang akan dipotong Nah untuk menggunakan benda-benda tajam Adik-adik harus tahu bahwa itu bisa melukai kita Maka dalam penggunaannya harus diawasi oleh orang tua Gambar yang kedua Ya Udin sedang membantu ayahnya untuk mengambil jam dinding Memakai tangga Ayah memegang tangga itu supaya tangga itu tidak jatuh dan melukai Udin Itu merupakan contoh sikap hati-hati dalam kita menjaga selamatan Udin adalah anak yang taat pada aturan Setiap melakukan kegiatan selalu diatur menggunakan jadwal Setiap kegiatan dilakukan dengan tepat waktu Mengapa kegiatan itu perlu kita lakukan tepat waktu? Supaya kegiatan yang kita lakukan itu bisa tertata dengan rapi Dan tidak ada kegiatan yang ketinggalan yang harusnya kita lakukan Contohnya adik-adik Adik-adik pulang dari sekolah Dari sekolah ada pekerjaan rumah atau PR Nah lebih baik adik-adik segera kerjakan pekerjaan rumah Dan jangan ditunda-tunda lagi Sekarang amati gambar berikut Pukul berapa ya Udin sarapan? Nah di gambar itu ada Udin sedang sarapan Dan ada jam dinding Di samping Udin duduk Nah jam dinding itu menunjukkan pukul berapa ya? Udin sarapan Lalu Kak Citra punya gambar Udin yang kedua nih Udin akan berangkat ke sekolah Pukul berapa Udin berangkat ke sekolah? Lalu Kak Citra punya gambar yang ketiga Udin pulang sekolah Pukul berapa Udin pulang sekolah? Yuk kita bahas bersama-sama Yuk kita bahas bersama-sama Udin sarapan pada pukul 6 Udin berangkat ke sekolah pukul 7 Udin pulang sekolah? Udin pulang sekolah pukul 11 Coba kamu amati jam dinding di rumahmu Menunjukkan pukul berapa sekarang? Ya adik-adik bisa lihat nih jam dinding kalian Menunjukkan pukul berapa ya sekarang? Nah kita sekarang akan belajar mengenai jam Jam sendiri jenisnya ada dua adik-adik Yaitu jam digital dan jam analog Kita lihat nih contoh dari jam digital Wow mungkin adik-adik punya jam digital ini Ya dalam jam digital itu terdapat angka yang ada di dalam layar Jam digital adalah jam yang tampilan dasarnya berupa angka Yang tertera langsung di layar Dalam jam digital tidak ada jarum jam Biasanya jam digital hanya menunjukkan jam dan menit saja Namun ada beberapa jam digital yang juga menunjukkan detik Nah sekarang kita belajar nih cara membaca jam digital Kita akan baca bersama-sama membaca jam digital Lihat disini ada angka 12.00 Ya jam digital ini akan dibaca pukul 12.04 Kalau jam ini kira-kira jam berapa ya Ya jam ini dibaca pukul 12.00 lebih 8 menit Jadi angka di depan adalah jam Angka yang di belakang adalah menit Nah sekarang kita menuju jenis jam yang kedua Yaitu jam analog Kak Citra punya nih gambar-gambar jam analog Mungkin kalian punya jam analog ini Coba kalian amati jam analog ini Apa perbedaannya jam digital dan jam analog? Ya perbedaannya dalam jam analog terdapat jarum jam Pada jam analog ada 3 jarum jam yang adik-adik harus tahu Yang pertama jarum pendek Itu menunjukkan jam Yang kedua adalah jarum panjang Itu menunjukkan menit Yang ketiga adalah jarum halus Atau jarum yang selalu bergerak Itu menunjukkan detik Dalam jam analog tadi juga terdapat Angka 1 sampai 12 Jarum jam pada jam analog itu selalu bergerak Dan berputar adik-adik Dalam satu hari itu terdapat 24 jam Satu putaran penuh jarum panjang Sekarang pada jam analog berarti itu menunjukkan 1 jam Atau 60 menit Sekarang kita akan belajar membaca jam analog Nah Kak Citra punya gambar jamnya di sini ya Coba kalian lihat Warna merah itu adalah jarum pendek Warna hijau yang agak tebal itu adalah jarum panjang Dan warna hijau Garis warna hijau yang tipis itu adalah jarum halus Ingat tadi Jarum pendek menunjukkan jam Jarum panjang menunjukkan menit Dan jarum halus menunjukkan detik Kita lihat bersama-sama Jarum pendek berada di angka 6 Jarum panjang di angka 12 Maka jam ini dibaca pukul 6 Mengapa jam ini tidak dibaca pukul 6 lebih 12 menit? Tidak adik-adik Jadi jika jarum panjang di angka 12 Tadi sudah Kak Citra sebutkan bahwa dalam satu jam Itu ada 60 menit Nah posisi jarum panjang di angka 12 Berarti menitnya dalam kondisi 0 menit Jadi kita bisa baca bahwa jam ini adalah pukul 6 Nah Kak Citra punya lagi gambarnya Ya jarum pendek di angka 7 Jarum panjang di angka 12 Maka jam ini dibaca pukul Iya dibaca pukul 7 Lalu gambar jam ini nih Pukul berapa ya? Jarum pendeknya di angka 11 Jarum panjangnya di angka 12 Iya dibaca pukul 11 Nah coba kamu baca jam analog di bawah ini Yang pertama kira-kira jam berapa ya? Jarum pendeknya menunjukkan angka 10 Jarum panjangnya menunjukkan angka 12 Maka jam ini dibaca pukul Iya pukul 10 Iya pukul 10 Gambar yang kedua Jarum pendek menunjukkan angka 8 Jarum panjang menunjukkan angka 12 Maka jam ini dibaca pukul 8 Gambar yang ketiga Jarum pendek menunjukkan angka 2 Jarum panjang menunjukkan angka 12 Maka gambar jam ini dibaca pukul 2 Kita lanjutkan dengan soal berikutnya Gambar berikutnya Jarum pendek menunjukkan angka 4 Sedangkan jarum panjangnya menunjukkan angka 12 Maka dibaca pukul 4 Gambar jam yang terakhir Jarum pendek menunjukkan angka 9 Jarum panjang menunjukkan angka 12 Maka dibaca pukul 9 Nah sekarang mari kita baca teks berikut Dengan lafal dan intonasi yang tepat Aturan ketika sarapan pagi Sarapan pagi ada aturannya Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh Kesehatan tubuh sangat penting Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan Oleh sebab itu Aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi Aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain 1. Mencuci tangan sebelum makan hingga bersih 2. Duduk dengan posisi yang benar 3. Mengambil makan dan minum dengan tertib 4. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianud 5. Makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru 6. Tidak berbicara ketika makan 7. Setelah makan mencuci tangan hingga bersih 8. Setelah makan berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianud Itulah aturan ketika kita makan Nah adik-adik sebelum dan sesudah makan Kita harus mencuci tangan Hal itu supaya tangan kita tetap bersih dan terbebas dari kuman Kuman yang masuk ke dalam perut bisa menyebabkan kita sakit perut atau diari Coba kamu praktekkan cara mencuci tangan yang benar berikut Yang pertama Kita harus membasai tangan kita dengan air yang mengalir Lalu kita beri sabun pada tangan kita Kita gosokkan sabun tersebut awalnya pada telapak tangan Lalu berikutnya pada punggung tangan Setelah itu kalian juga harus menggosok setiap sela-sela jari kalian Langkah berikutnya adalah jari-jari dikunci Saling mengunci dan saling digosok Langkah berikutnya gosok juga ibu jari dengan tangan satunya dengan gerakan memutar Lalu gosok ujung kuku pada telapak tangan secara bergantian Bilas kedua tangan dengan air mengalir sampai bersih Itu adalah cara mencuci tangan yang baik dan benar Saat makan aturannya tadi harus duduk dengan benar ya Jangan duduk seenaknya sendiri Mengambil makanan pun harus dengan tertib dan tidak berebut Utamakan untuk orang tua terlebih dahulu yang mengambil makanan Lalu jangan lupa berdoa ya adik-adik sebelum dan sesudah makan Karena dengan begitu kita bersyukur kepada Tuhan Karena sudah diberi rejeki Saat makan pun kita tidak boleh berbicara dan terburu-buru Karena itu akan membuat kita tersedak dan itu berbahaya bagi kita semua Jadi adik-adik makan jangan sambil berbicara atau terburu-buru Nah sekarang coba kamu jawab pertanyaan di bawah ini berdasarkan bacaan tadi Yang pertama Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit Yang kedua Sebelum makan kita harus mencuci titik-titik sampai bersih Ya jawabnya kita harus mencuci tangan sampai bersih Yang ketiga Jika kita makan sambil berbicara bisa mengakibatkan Ya kalau kita makan sambil berbicara bisa mengakibatkan kita nanti tersedak Yang keempat Sebelum dan sudah makan kita harus berdoa sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan Yang kelima Aturan dibuat supaya hidup kita menjadi Iya aturan itu dibuat supaya hidup kita menjadi aman Nyaman Tenang Yang keenam Tuliskan atau sebutkan lima saja aturan ketika sarapan pagi Ya adik-adik tadi bisa sebutkan Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan Berdoa kepada Tuhan Tidak berbicara saat makan Duduk dengan benar saat makan Tidak terburu-buru saat makan Nah kita lanjutkan Coba baca kembali teks aturan ketika sarapan pagi tadi dengan teliti Disitu ada kata Tuhan yang selalu ditulis dengan huruf besar Nah huruf besar disebut juga dengan huruf kapital Perhatikan kalimat di bawah ini Terutama yang Kak Citra beri garis bawah dan Kak Citra cetak dengan huruf yang tebal Yang A Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut Yang B Setelah makan berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut Coba adik-adik lihat kata Tuhan Pada kata Tuhan diawali menggunakan huruf kapital Ya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan Selain kata Tuhan Kak Citra juga punya nih Contoh kata ganti Tuhan yang sering digunakan Misalnya Yang Maha Esa Ya harus diawali dengan huruf kapital Yang kedua Yang Maha Kuasa Yang ketiga Yang Maha Besar Yang keempat Yang Maha Pengasih Yang kelima Yang Maha Penyayang Dan lain sebagainya Nah coba adik-adik bisa tuliskan Lima kalimat menggunakan kata ganti Tuhan di bawah ini dengan benar Contohnya nih Kak Citra punya contoh Aku berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa Maka Tuhan yang Maha Kuasa harus diawali dengan huruf kapital Coba adik-adik buat kalimat yang lain ya Dengan kata ganti Tuhan berikut Ya Tadi sudah belajar tentang kata ganti Tuhan Masih ingatkah kamu apa yang dilakukan sebelum makan? Ya mungkin sebelum makan kita harus cuci tangan Lalu setelah itu kita duduk Lalu setelah itu kita berdoa kepada Tuhan Kita harus berdoa sebelum makan Tujuan berdoa sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan Bersyukur kepada Tuhan dapat diungkapkan melalui lagu Misalnya lagu Terima Kasih Ya Tuhan Lagu dapat dinyalikan dengan tekanan nada yang kuat dan nada yang lemah Nah Kak Citra punya catatan nih Tentang lagu yang akan kita nyanyikan Pada setiap lagu Pasti ada yang dinyanyikan panjang dan pendek Panjang pendek bunyi itu disebut dengan pola irama Nah dalam lagu itu bunyinya selalu beraturan Maka bunyi yang beraturan itu disebut dengan irama Irama itu dalam lagu juga dihitung Dihitungnya dengan ketukan yang sesuai Banyak ketukan dalam setiap ruas disebut dengan birama Nah adik-adik saat kita bernyanyi Kita dapat menggunakan iringan alat musik ritmis Alat musik ritmis adalah alat musik yang Cara membunyikannya dengan dipukul Misalnya tamborin, drum, kendang Dan alat musik pukul yang lainnya Nah adik-adik kita lihat poin F dan G Ada dua tanda dalam setiap lagu Poin yang F Tanda tersebut berarti kita menyanyi Dari tekanan nada yang kuat Lalu perlahan-lahan melemah Poin yang G Tanda berikut berarti kita menyanyikan Dengan tekanan nada lemah Perlahan-lahan menguat Nah Pada lagu itu biasanya ada biramanya Contoh ada birama 2 per 4 Secara alami Tekanan kuatnya terdapat pada ketukan pertama Sedangkan tekanan lemahnya terdapat pada ketukan Nah berikut adalah lagu Terima Kasih Ya Tuhan Lagu Terima Kasih Ya Tuhan ini Diciptakan oleh Bapak A.T. Mahmud Birama yang dipakai adalah 2 per 4 Jadi Birama yang pertama Dinyanyikan dengan tekanan nada Yang rendah lama-lama akan menguat Lalu nada berikutnya Dinyanyikan dengan tekanan nada yang kuat Lalu melemah Nah seperti tanda-tanda yang sudah diberikan disini Adik-adik bisa memahami Mana yang harus dinyanyikan dengan tekanan Lemah mana yang harus dinyanyikan dengan tekanan kuat Nah Dalam lagu ini juga terdapat tangga nada Ya Perhatikan panjang pendek nada berikut Jika nada itu berdiri sendiri Kak Citra punya contoh nada do atau nada satu Tanpa ada garis diatasnya Maka dibunyikan satu ketukan Jika ada nada Dua nada yang ada garis diatasnya Contohnya nada la dan si Nada la dan si atau nada enam dan tujuh Ada garis menghubung diatasnya Maka masing-masing nada akan dibunyikan setengah ketukan Jadi Angka enam atau nada la dinyanyikan setengah ketukan Dan angka tujuh atau nada si Juga dinyanyikan setengah ketukan Nah adik-adik Nanti adik-adik bisa Belajar mengenai lagu Terima kasih ya Tuhan Yang ada dalam Youtube Kak Citra Nah adik-adik jangan lupa untuk Add Facebooknya Kak Citra Atau follow Instagramnya Kak Citra Nah demikian pembelajaran untuk tema 8 Subtema 1 Pembelajaran 1 pada hari ini Jangan lupa komen Like dan subscribe Dan tunggu video-video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Terima kasih kalian sudah mendengarkan Pembelajaran Kak Citra pada hari ini Dan tetap semangat Jaga kesehatan dan selalu belajar Tuhan memberkati Bye Sampai jumpa Terima kasih.